Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Semoga kita semua selalu dalam lindungannya Sehat, selamat, terus semangat Dan selalu diberikan yang terbaik olehnya Amin, 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 ya robbal alamin Cak Ning Jumpa lagi di Dapur Sumi Pujati Family Channel Hari ini kita akan memasak Tumis sayuran sehat Oke, ikuti ya Step by step-nya Terima kasih Tumis sayuran sehat Sudah siap dihidangkan Selamat mencoba dan menikmati Nah, ini adalah bahan pelengkap dan bumbu-bumbunya Antara lain, ini ada brokoli Kemudian ada jamur tiram Jamur kuping Jamur enoki atau jamur jarum ya Ada tomat Kemudian ada daging sapi Yang sudah diiris tipis Ini 1 per 4 kilo ya Kemudian ada jamur Gancing yang sudah diiris-iris Nah, untuk bumbunya Ini ada Merica bubuk Kecap manis Margarin Ada bawang bombe Dan ada bawang putih yang sudah dicincang Kemudian ada Saus tiram Ada jamur bubuk insan Dan ada maizena yang sudah dicairkan dengan sedikit air Oke, kita ikuti proses berikutnya Nah, ini masukkan margarin Kemudian tumis Bawang bombe Dan bawang putih yang sudah dicincang halus Aduk rata Sampai berbau harum Masukkan dagingnya Kemudian aduk rata Sampai berubah warna ya Dan setengah matang Tambahkan air Aduk kembali Masukkan semua bumbunya Ada kecap Ada saus tiram Merica bubuk Kemudian ada Paldu Bubu insan Dan sebagainya ya Aduk kembali Biar rata Oke, kita tutup ya Sampai dagingnya Empuk Kita angkat Masukkan jamurnya Dan sayuran lainnya Sebelumnya Tes rasa ya Bersinggara makin Pas banget Masukkan jamur kupingnya Masukkan jamur kupingnya Aduk sebentar Masukkan jamur kancingnya Aduk lagi Masukkan jamur tiramnya Aduk kembali Masukkan jamur penogi Atau jamur barunya Masukkan brokolinya Terakhir Terakhir Tambahkan Air maizena Yang sudah diharutkan Nah, ini kita masukkan Cairan tepung maizena Dan air Aduk kembali Sampai rata Nah Tumis Sayuran sehat Sudah siap Dihidankan Nah, sekarang kita pindah Ke Piring saji Nah, ini dia Tumis Sayuran sehat Kita beri Irisan tomat Oke Tumis Sayuran sehat Sudah siap Dihidankan Selamat mencoba Dan menikmati Semoga bisa menambah Hasana resep Masakan di rumah Dan bisa dihidankan Untuk keluarga Juga bisa untuk Dibuat usaha Terima kasih Perhatiannya Mohon maaf Bila ada hal-hal Yang tidak berkenan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih